Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Umi Fatma Cooking Di video kali ini Umi akan membagikan resep puding yang sangat simpel Walaupun simpel tapi rasanya enak banget Teksturnya lembut Tampilannya juga cantik dan menarik Cocok banget jadi ide jualan, sajian, hajatan Ataupun cemilan bersama keluarga Nah seperti apa cara membuatnya dan apa jabahannya Simak terus video Umi sampai selesai Jangan lupa like, komen, share And subscribe bagi yang belum subscribe Terima kasih Oke kita langsung aja ke tutorial Pertama-tama siapkan panca atau pan Masukkan 1 bungkus nutrijel cincau Kemudian tambahkan 100 gram gelap pasir Dan 550 ml air putih Selanjutnya aduk semua bahan hingga tercampur merata Dan kalau sudah tercampur merata Adonan lalu kita masak Masak dengan api sedang Sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih Nah kalau sudah mendidih seperti ini Matikan api kompor Selanjutnya angkat adonan Lalu tuang ke dalam tin wall volume 1500 ml Dan ini lalu kita diamkan hingga set atau mengeras Oke jika jelinya sudah ngeset Selanjutnya ini akan kita serut Sebelumnya kita potong-potong dulu Agar lebih mudah menyerutnya Nah untuk serutannya Umi memakai parutan wortel Oke hasilnya seperti ini Lakukan hal yang sama hingga selesai Nah kalau semuanya sudah selesai diserut Selanjutnya kita sisihkan dulu Lanjut kita akan membuat adonan koko pandan Siapkan panci atau pan Masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening Kemasakan 7 gram Kemudian tambahkan 1 sendok teh nutrijel bubuk plain Tambahkan juga 70 gram gula pasir 2 bungkus nutrisari rasa koko pandan 2 bungkus santan instan Kemalasan 65 ml 60 gram susu kental manis Lalu ini kita aduk dulu hingga tercampur merata Dan kalau sudah tercampur merata Tambahkan 700 ml air putih Tambahkan juga 1,5 sendok teh garam Kemudian ini kita aduk lagi kembali Hingga tercampur merata Oke kalau sudah tercampur merata Adonan lalu kita masak Masak dengan api sedang Sambil terus diaduk-aduk Hingga mendidih Nah kalau sudah mendidih seperti ini Matikan api kompor Selanjutnya aduk-aduk lagi adonan Agar uap panasnya berkurang Langkah selanjutnya Siapkan loyang Untuk loyangnya Umi memakai ukuran 16 x 16 cm Kemudian masukkan semua cinco serut Lalu siram dengan adonan puding koko pandan Kemudian aduk-aduk agar cinco serutnya terurai Dan jangan lupa bui-bui atau busa-busa yang ada Sebaiknya dikeluarkan Kemudian ini kita diamkan hingga set atau mengeras Nah ini dia pudingnya Udah ngeset Selanjutnya keluarkan dari loyang Jangan lupa Semet dengan lidi pinggir loyang Agar pudingnya mudah terlepas Dan untuk cara mengeluarkannya sangatlah mudah Tinggal dibalik aja seperti ini Kemudian angkat perlahan loyangnya Nah ini dia hasilnya Selanjutnya iris-iris Untuk bentuk dan ukurannya Disesuaikan dengan selera masing-masing ya Oke tampilan dalamnya seperti ini Masya Allah cantik, unik dan menarik banget Alhamdulillah Tutorial puding cinco koko pandannya udah selesai Dan siap untuk dinikmati Ini beneran enak banget Wangi lembut Agak kenyal karena ada campuran nutri-gelnya Manisnya juga pas Cara buatnya mudah dan simple Tampilannya juga menarik Pokoknya wajib banget untuk dicoba Jangan lupa dicoba ya Oke sampai disini dulu video umis Semoga bermanfaat Makasih udah nonton video umis Sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video